Selasa 16 April 2019, telah terjadi penangkapan pelaku pencurian helm di parkiran spiral Universitas Negeri Jakarta. Pelaku berinisial AF bukan merupakan masyarakat UNJ. Kejadian ini telah terjadi kesekian kalinya. Petugas keamanan telah mencurigai gerak-gerik pelaku, namun karena belum adanya bukti, penangkapan belum bisa dilakukan. Hingga selasa pukul 10.30, pelaku baru berhasil ditangkap oleh salah satu petugas keamanan UNJ, Pak Hari Purwanto, dan diamankan di Polsek Pulau Gadung pukul 12.00 siang untuk menghindari amok masa. Berikut kewawancara kami dengan Bapak Hari Purwanto. Tadi kliening servis, manggil saya ada maling helm. Saya interogasi, dia kabur lari, ke arah keluar, saya kejar, saya tangkap. Pukul apa ya? Pukul 10.30, jam 10.00an pokoknya. Itu udah lama, Pak? Kita ngintai udah lama, Pak. Udah ada sebulanan yang ngikutin dia. Kemudian ya itu, belum dapet barang bukti pas saja. Kalau tadi pas-pas, bawa dua dia, udah gak bisa ngelak. Sisa interogasi, dia alesannya nungguin adik, katanya tes yang hujan kemarin. Cuman hujan kan hari Sabtu, bukan sekarang. Eh, surut lepon adiknya, dia ngeles, katanya. Gak mau, gak mau. Jadi, langkabur, langsung lari. Lari saya kejar sampai BNI. Di BNI, di alta, saya dilempar pakai helm, dia lari. Dia buat helm dua dilemparin, dia kabur. Iya, saya kejar, dapet di pertigaan kuburan situ. Helmnya sekarang? Helmnya dibawa kantor polisi udah. Sama malingnya. Masih mau barang bukti, ada waktu yang dibawa kantor polisi. Bagus. Apapunnya masih masyarakat WNJ atau? Bukan, itu orang luar. Orang luar? Muka-muka sih gak asing, sering main di sini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Hanaf Imar Paung, beserta kru yang bertugas, Sigma TV melaporkan.